Assalamualaikum sahabat kuliner Banyak sekali model roti yang bisa kita buat dari resep yang sama Salah satunya adalah ini saya nanti akan buat roti isi flah Yang flahnya tidak melulu diisi seperti biasa Tapi saya akan bikin seperti sandwich gitu Nah sebetulnya dengan resep yang sama Yang paling penting diingat adalah Supaya pasar bisa mendapatkan seperti sesuatu yang baru gitu Jadi bukan roti-roti biasa saja Tapi ada yang baru, ada yang baru Padahal kita tetap menggunakan resep yang sama Nah kali ini saya juga sama menggunakan resep roti empuk Atau soft bread NCC yang sudah terkenal banget sejagat internet gitu ya Nah perhatikan baik-baik Saya akan bikin model yang simple Tapi pasti akan disukai banyak orang Bahan yang digunakan adalah tepung terigu protein tinggi Kemudian ada gula pasir Kemudian ini ragi instan ya Satu sasen Ada 11 gram timbangannya Ada lagi ini adalah bread improver ya Bisa dibeli ini merek Unipen yang saya gunakan Sedikit garam yang dicampur dengan margarin Lalu ada kuning telur empat Dan ini air es 225 gram Masukkan tepung terigu Kemudian gula pasir Lalu ragi instan Lalu ini bread improver Nah pada resep biasanya ditulis Campur semua bahan kering Nah bahan kering yang dimaksud adalah ini ya Tepung terigu Gula pasir ragi instan Bread improver Lalu kita aduk rata Aduk rata Nah setelah tercampur rata Baru kita masukkan Telur Atau bahan cair ya Telur Dan juga air ya Air es saya masukkan Kalau kita kerjanya menggunakan mixer Tapi kalau nguleni pakai tangan Itu cairan dimasukkan sedikit demi sedikit Ini saya tuang Lalu kita proses di dalam mixer Diuleni sampai bergumpal-gumpal Setelah itu baru boleh dimasukkan mentega dan garam Setelah bergumpal kita masukkan mentega dan garam Lalu uleni lagi Sampai kalis dan elastik Nah ini kalau sudah kalis Tandanya lentur kayak gini ya Ditarik juga susah Kita lepaskan Nah tangan kita bisa Dimoisturize pakai mentega ya Jangan pakai tepung Supaya adonan tidak semakin keras Ini Adonannya kalau dibulatkan Dia bisa Licin ya Nah ini Kita diamkan selama 15 menit Fermentasi pertama Dalam keadaan tertutup Jadi kita tutup supaya tidak mengering Menggunakan serbet Atau plastik begini saja Sekarang kita potong timbang Masing-masing 50 gram 50 gram Nanti kita tinggal bulatkan Terus kita lakukan proses rounding Yaitu Adonan dibulatkan Dengan cara kayak gini ya Ini kalau pada suka Bu slow motion dong Nah ini kayak gini Dorong tarik Dorong tarik Seperti ini Tapi anda harus lakukan Cara cepat Kayak gini ya Supaya bisa didapat Permukaan yang licin Ini akan mempengaruhi Hasil jadinya roti Jadi kalau dia Geradakan kayak gini Ya rotinya bakal geradakan Tapi kalau mau licin Ya seperti ini Harus dibulatkan Ya ini Harus berlatih Cara rounding Dari waktu ke waktu Pasti lama-lama pinter ya Kayak gini Sudah bulat Gitu seandainya Pengen ngecek Bawahnya bakalan rapat Apa enggak ya Dibalik aja Gitu Kalau masih kurang rapat Cubit satukan Kayak gini Kunci putar Terus baru diletakkan lagi Susun berjarak Di loyangnya Karena dia akan mengembang Dua kali lipat Ini lagi Nah setelah itu Kita tutup Kita diamkan Selama satu jam Sampai dia Mengembang Dua kali lipat Ini dalam keadaan Tertutup Seperti ini Ini empuk sekali ya Karena masuk Baru diantak Dari waktu Ini teksturnya Kelihatan bagus ya Kita taruh dulu Lakukan pada Semua roti Ini saya buat dari Vla instan Dicampur dengan air es Dikocok Jadi cepat banget ya Langsung siap pakai Terus kita Taruh di Plastik segitiga Ini kita buka dulu Buka 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 Terus Kita kasih Fla Di tengah Terus selamat menikmati terakhir kita akan beri dengan gula halus di atasnya kita bisa gunakan gula donat ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati